Jitiansing tidak pernah menyangka bahwa pembunuh yang telah membunuh begitu banyak orang tak bersalah di restoran adalah Si Wenyu. Dia langsung membeku dan menatap Si Wenyu dengan tak percaya. Si Wenyu juga tertegun saat melihat Su Ke muncul di lobi. Namun, Si Wenyu hanya meliriknya sebelum dia menyusul kedua taipan parubaya itu dan menusuk dada mereka dengan pedangnya. Kedua taipan parubaya itu tewas seketika dan mayat mereka jatuh ke tanah. Mata mereka masih terbuka lebar dan darah terus mengalir keluar dari mulut mereka. Dalam sekejap mata, dua gumpalan kekuatan inti sejati berwarna kemasan terbang keluar dari dua mayat dan masuk ke tubuh Si Wenyu. Si Wenyu tiba-tiba menunjukkan ekspresi senang dan senyum di wajahnya. Dia melangkahi mayat-mayat di tanah dan berjalan menuju pintu. Jitiansing menatap punggung Si Wenyu dan berteriak, Si Wenyu. Saya tidak menyangka bahwa sebagai murid utama dari sekte Tianjian, Anda akan begitu kejam dan kejam dan membunuh orang yang tidak bersalah. Si Wenyu segera berhenti dan menoleh untuk menatapnya, wajahnya penuh keterkejutan. Jitiansing, apakah kamu sudah gila? Tidak bisakah kamu melihatnya? Ini adalah dunia ilusi. Semuanya palsu. Selama Anda dapat meningkatkan kekuatan Anda dengan membunuh orang, siapa yang peduli apakah mereka baik atau jahat? Mendengar kata-katanya, Jitiansing mengerutkan kening dan berteriak dengan suara rendah, keserakahan hanya akan menghancurkan sifat manusia. Si Wenyu, kamu benar-benar tidak bermoral untuk mencapai tujuanmu. Si Wenyu tertegun sejenak, dia memandang Su Ke dengan cara yang aneh dan mencibir dengan jijik. He he, aku lupa bahwa ini adalah pertama kalinya kamu datang ke menara. Konyol kalau aku berbicara omong kosong dengan orang idiot sepertimu. Setelah itu, dia memandang Jitiansing dengan jijik, melangkahi pintu restoran dan pergi dengan cepat. Jitiansing berdiri di lobi dan menatap punggung Si Wenyu. Dia melihat lusinan mayat di lobi dan cahaya dingin melintas di matanya. Tentu saja, dia tahu bahwa kota ini adalah dunia ilusi. Setiap helai rumput, setiap pohon, setiap orang, dan setiap objek adalah ilusi virtual. Namun, dia tidak bisa membunuh orang tua, lemah, sakit, dan tidak bersalah hanya untuk menambah kekuatannya. Dia tidak bisa melakukannya, dan dia tidak bisa melakukannya. Alasan paling mendasar adalah dia tidak bisa melewati rintangan di hatinya dan tidak bisa membutakan hati nuraninya. Sesaat kemudian, ketika dia berjalan keluar dari lobi restoran, jeritan dan perkelahian datang dari sebuah toko di jalan. Si Wenyu membunuh semua orang di toko dan bergegas ke jalan, membunuh orang yang lewat dan orang di mana-mana. Dia membunuh semua orang yang dilihatnya, bahkan orang tua, wanita, dan anak-anak. Seolah-olah di matanya, makhluk hidup itu hanyalah rumputan dan debu di pinggir jalan, tidak berarti. Dalam seperempat jam singkat, Si Wenyu membunuh ratusan orang. Meskipun dia telah membantai banyak orang tua, lemah, wanita, dan anak-anak, ekspresinya tidak berubah. Matanya berkedip-kedip dengan kegembiraan dan antisipasi. Ji Tianxing tidak tahan lagi dan mengejarnya untuk menghentikannya. Si Wenyu, berhenti. Dia melambaikan pedang naga hitam dan menebaskan cahaya pedang yang menyelaukan ke arah Si Wenyu dari samping. Dia tidak menggunakan kekuatan penuhnya. Pedang ini hanya untuk memaksa Si Wenyu mundur. Namun, Si Wenyu sudah siap untuknya. Dia mengelak dalam sekejap dan membunuh beberapa orang di sepanjang jalan. Kemudian dia mempercepat dan melarikan diri dari jalan, melompat ke atap rumah. Dia menggunakan skill ringannya dan melompati atap yang terhubung, melarikan diri ke pusat kota. Ji Tianxing mengikuti di belakangnya. Dia juga melompati atap yang tak terhitung jumlahnya dan bergegas ke pusat kota. Dalam proses keduanya bergegas ke pusat kota, Ji Tianxing melihat pembunuhan dan tragedi yang tak terhitung jumlahnya di sepanjang jalan. Banyak seniman bela diri dengan pedang dan pedang membunuh di kota. Mereka membakar, menjarah, dan membunuh orang yang tidak bersalah. Akhirnya, si Wenyu bergegas ke alun-alun di tengah kota dan berhenti di depan sebuah patung batu besar yang tingginya ratusan meter. Patung batu hitam pekat ini diukir dari laba-laba bercakar delapan. Tubuhnya hitam seperti tinta, dan cakar serta giginya sangat tajam. Penampilannya ganas dan menyeramkan. Ketika dia melihat patung laba-laba hitam, Ji Tianxing langsung teringat akan lambang yang dia lihat di pintu masuk berbagai toko. Dia menatap patung laba-laba hitam dan mengerutkan kening. Si Wenyu berdiri di bawah patung dan menatapnya dengan marah. Dia bertanya dengan suara dingin, Ji Tianxing, apa yang kamu inginkan? Jika kamu ingin menghentikanku melewati persidangan, maka jangan salahkan aku karena tidak sopan. Ji Tianxing juga membalas, Si Wenyu, kamu membunuh orang yang tidak bersalah di kota. Apa hubungannya dengan kamu yang lolos dari persidangan? Si Wenyu mengerutkan kening dan menunjuk ke sekeliling kota. Dia mencibir, Ji Tianxing, tidak bisakah kamu melihat bahwa ada pembunuhan di mana-mana di kota ini? Para seniman bela diri ilusi di kota membantai rakyat jelata. Ini adalah petunjuk bagi kita untuk lulus persidangan. Hanya dengan membunuh orang kita bisa melewati persidangan. Ji Tianxing, saya tidak bisa diganggu untuk berbicara omong kosong dengan Anda. Minggir. Sebelum Ji Tianxing dapat berbicara, patung laba-laba besar di belakang Si Wenyu tiba-tiba bergetar hebat. Paling banyak. Paling banyak. Saat patung laba-laba hitam itu bergetar hebat, retakan padat muncul di permukaan patung dan terus menyebar ke segala arah. Pecahan batu kecil yang tak terhitung jumlahnya, bercampur dengan pecahan batu besar, berdesir. Patung laba-laba setinggi seratus meter itu akan runtuh. Keributan besar menyebabkan seluruh alun-alun bergetar. Ketika orang-orang di segala arah melihat pemandangan ini, mereka berteriak ketakutan dan melarikan diri ke segala arah dengan panik. Si Wenyu juga kaget dan langsung menoleh untuk melihat ke belakang. Melihat kerikil yang tak terhitung jumlahnya jatuh dari ketinggian seratus meter di langit dan seluruh patung laba-laba hitam akan runtuh, ekspresinya berubah drastis. Uus! Si Wenyu mengambil langkah besar ke depan dan berlari ke samping. Saat dia berlari selusin langkah, pecahan batu yang tak terhitung jumlahnya dan batu-batu besar jatuh dari langit, pecah di tanah dan menghasilkan ledakan keras. Ji Tianxing juga dengan cepat mundur, menghindari kerikil yang tak terhitung jumlahnya dan mundur ke tepi alun-alun yang jaraknya seratus meter. Pada saat yang sama, seluruh patung laba-laba hitam runtuh sepenuhnya, berubah menjadi kerikil yang menumpuk menjadi gunung kecil, menyebabkan asap dan debu memenuhi langit. Teriakan tajam dan menusuk telinga datang dari asap tebal dan debu. Mendesis. Saat berikutnya, raksasa hitam yang tingginya lebih dari 10 meter merangkak keluar dari tumpukan kerikil. Ketika Ji Tianxing dan Si Wenyu melihat penampilan monster hitam itu dengan jelas, ekspresi mereka serius, dan cahaya dingin melintas di mata mereka. Mereka melihat bahwa raksasa hitam itu sebenarnya adalah laba-laba raksasa yang sebesar bangunan tiga lantai. Seluruh tubuhnya diliputi oleh cahaya dingin yang gelap, dan ia memiliki delapan anggota badan yang tebal dan kuat secara tidak normal. Ada juga beberapa baris duri padat di bawah perutnya. Hal yang paling aneh adalah laba-laba raksasa ini memiliki perut yang besar dan anggota tubuh yang ganas serta cakar yang tajam. Tubuh bagian atas dan kepalanya adalah wanita yang aneh dan ganas. 322. Laba-laba raksasa itu merentangkan delapan kakinya, menendang batu-batu besar yang tak terhitung jumlahnya, dan perlahan mendekati Si Wenyu. Seluruh tubuhnya dikelilingi oleh gas hitam, dan racun hijau terus-menerus menetes dari mulutnya yang terbuka lebar. Wajah Si Wenyu sangat bermartabat. Dia mengepalkan pedangnya dengan kedua tangan dan terus mundur. Setelah semburan suara jatuh, laba-laba raksasa merangkak keluar dari puing-puing. Itu menunjukkan ekspresi ganas, dan mata coklatnya melonjak dengan cahaya dingin. Tiba-tiba melesat dan menerkam Si Wenyu. Wajah Si Wenyu langsung berubah, dan dia menggunakan skill ringannya untuk mundur, menghindari serangan laba-laba raksasa. Bang-bang-bang. Laba-laba raksasa meleset dari sasarannya, dan delapan cakar tajamnya menghancurkan tanah alun-alun, menghancurkan tanah menjadi berkeping-keping, dan memercikkan kerikil yang tak terhitung jumlahnya. Memanfaatkan kesempatan ini, Si Wenyu mengayunkan pedangnya dengan seluruh kekuatannya, dan menebaskan puluhan lampu pedang dingin ke arah laba-laba raksasa. Tubuh laba-laba raksasa itu terlalu besar, dan sulit untuk dihindari. Itu segera terkena lampu pedang, dan terdengar ledakan suara bang-bang-bang yang teredam. Namun, karapas hitam di permukaan tubuhnya terlalu keras, dan pertahanannya sangat kuat. Cahaya pedang Si Wenyu tidak merusak karapas hitam, dan hanya meninggalkan beberapa bekas putih di karapas. Laba-laba raksasa itu sangat marah. Itu membuka mulutnya dengan wajah ganas, dan memuntahkan racun hijau tua, memercikannya ke Si Wenyu. Tidak hanya itu, ia melompat sejauh 30 meter, dan menerkam Si Wenyu dari langit, dan juga menaburkan jaring laba-laba abu-abu, seluas 30 meter. Si Wenyu tiba-tiba berada dalam situasi berbahaya. Dia mati-matian mengayunkan pedangnya, dan menggunakan teknik pedang yang kuat untuk melancarkan serangan balik yang putus asa. Tapi dia segera tenggelam oleh sosok laba-laba raksasa, dan cahaya pedang yang dia gunakan mati-matian juga tertutup oleh asap dan jaring laba-laba. Bang, bang, bang! Bang, suara teredam terdengar tak henti-hentinya saat energi kekerasan meledak dan menyebar ke segala arah. Si Wenyu seperti perahu kecil di lautan badai, muncul dan menghilang, dan terancam tenggelam kapan saja. Dia hanya bertarung dengan laba-laba raksasa selama selusin gerakan, dan dia diledakkan dan ditabrak ke alun-alun, menciptakan lubang besar di tanah. Dia memanjat dalam keadaan menyesal, dan saat mundur, dia tidak lupa mengaum pada Ji Tian Xing. Ji Tian Xing, Apa yang kamu tunggu? Datang dan bantu aku. Ji Tian Xing, yang berdiri di tepi alun-alun 100 meter jauhnya, tidak bisa menahan cibiran saat melihat penampilan menyedihkan Tang Wulin. Tolong kamu, atas dasar apa? Kamu baru saja membantai orang tak berdosa di kota. Ini pembalasanmu. Si Wenyu sangat marah hingga wajahnya berubah pucat. Dia sangat tertekan sehingga dia hampir muntah darah. Dia mencoba yang terbaik untuk menahan serangan laba-laba raksasa dan berteriak, Ji Tian Xing. Jika Anda ingin melewati cobaan ini, Anda harus bergandengan tangan dengan saya untuk membunuh laba-laba raksasa ini. Aku bisa melihat bahwa ini adalah uji coba tingkat keempat. Begitu kita membunuhnya, kita akan bisa lulus. Bagaimana Ji Tian Xing bisa mempercayainya? Bahkan lebih mustahil baginya untuk bertarung bersamanya. He he, karena kamu pikir kamu bisa lulus dengan membunuh laba-laba besar, maka kamu harus bekerja lebih keras. Aku ingin melihat apakah kamu bisa lulus dengan sukses. Huff, jaga dirimu. Setelah mengatakan ini, Ji Tian Xing berbalik dan pergi tanpa ragu. Hai, jangan pergi. Si Wenyu sangat cemas dan berteriak sekuat tenaga. Namun, suaranya dengan cepat tenggelam oleh suara keras pertempuran. Ji Tian Xing dengan cepat meninggalkan alun-alun dan terus berlari melewati kota. Matanya tajam saat dia melihat sekeliling untuk mencari petunjuk. Setelah beberapa saat, ketika dia bergegas ke jalan, dia melihat beberapa ahli bela diri memegang pedang dan golok. Mereka membunuh dan merampok orang di toko-toko di jalan. Di luar toko, ada banyak mayat tergeletak di tanah dan darah segar berceceran di mana-mana. Para seniman bela diri itu membawa barang-barang yang telah mereka rampok. Mereka mencibir puas dan berbicara tanpa menahan diri. Ji Tian Xing bergegas dengan wajah muram. Tanpa mengucapkan sepatah kata pun, dia mengeluarkan pedang naga hitam dan membunuh para seniman bela diri itu. Swash! 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 Lusinan lampu pedang dingin yang menyilaukan, membawa niat membunuh yang dingin, langsung menyelimuti beberapa seniman bela diri. Semua orang terkejut. Mereka segera mengayunkan pedang dan pedang mereka untuk memblokir dan melakukan serangan balik. Namun, orang-orang ini sama sekali bukan tandingan Ji Tian Xing. Kedua belah pihak hanya bertukar beberapa gerakan sebelum beberapa pembudidaya terbunuh. Setelah mereka dibunuh, mayat mereka dibakar dengan api keemasan dan berubah menjadi esensi sejati emas murni, yang dibor ke dalam tubuh Ji Tian Xing. Setelah esensi sejati emas bergabung dengan esensi sejati Ji Tian Xing sendiri, kekuatannya meningkat satu tingkat lagi. Ketika si Wenyu membunuh orang tak bersalah di kota, mayat yang dia bunuh tidak terbakar. Esensi sejati emas yang muncul sangat tipis. Bahkan jika aku menyerapnya, itu tidak akan menambah kekuatanku. Setelah saya membunuh seniman bela diri yang brutal itu, mayat mereka akan terbakar dan berubah menjadi esensi sejati murni, yang memungkinkan saya untuk meningkatkan kekuatan saya dengan cepat. Berpikir sampai titik ini, Ji Tian Xing mengerti bahwa metodenya adalah cara tercepat untuk meningkatkan kekuatannya secara terbuka dan terbuka. Selanjutnya, dia melanjutkan perjalanan keliling kota, mencari petunjuk di mana-mana. Sepanjang jalan, dia terus-menerus bertemu dengan orang-orang yang melarikan diri dengan panik, serta seniman bela diri brutal yang membakar, membunuh, dan menjarah di mana-mana. Setiap kali dia bertemu dengan seniman bela diri yang tidak manusiawi yang membunuh orang yang tidak bersalah, dia tidak akan membiarkan mereka pergi. Dia akan membunuh mereka dengan kecepatan kilat. Setelah seniman bela diri brutal itu terbunuh, mayat mereka akan menyala dengan api kemasan dan berubah menjadi gumpalan emas esensi sejati yang akan memasuki tubuhnya. Seiring waktu berlalu, setengah hari berlalu dengan cepat. Ji Tian Xing terus-menerus membunuh ratusan seniman bela diri yang brutal. Kekuatannya telah meningkat pesat, dan di akhirnya mencapai tingkat ke-6 dari alam pemahaman mistik. Saat ini, dia baru saja bergegas ke sebuah rumah tua. Ceritan kesakitan terdengar dari berbagai ruangan di rumah itu. Ada beberapa mayat di halaman, semuanya milik pelayan dan pelayan. Ji Tian Xing menentukan lokasi pertempuran dengan mendengarkan suaranya. Dia kemudian bergegas ke kedalaman rumah seperti embusan angin. Di aula yang luas, dia melihat lebih dari 10 orang berpakaian bagus. Orang-orang ini tua dan muda. Mereka adalah generasi ketiga dari keluarga pemilik rumah. Beberapa gangster berpakaian hitam membunuh mereka dengan pedang mereka. Darah berceceran di mana-mana, dan banyak kepala berguling ke tanah. Dalam waktu singkat beberapa tarikan napas, lebih dari 10 orang dari 3 generasi keluarga terbunuh. Mayat mereka ditumpuk di tanah. Setelah para gangster berkuda selesai membunuh, mereka berkeliling untuk menjarah barang-barang mereka. Ji Tian Xing akhirnya tiba. Dia bergegas ke aula dengan ekspresi muram. Dia melambaikan pedang naga hitam dengan sekuat tenaga, menyebabkan cahaya pedang memenuhi langit saat dia menyerang para gangster berkuda. Para gangster berkuda segera mengepungnya, meraung dan memaki saat mereka melancarkan serangan balik. Kedua belah pihak bertarung sengit di aula. Segera, mereka bergegas keluar dari pintu dan pindah ke halaman di luar. Ding-ding dang-dang, suara pedang beradu terdengar. Angin kencang dan dahsyat menyebar, mengubah seluruh halaman menjadi berantakan. Dalam rentang singkat seratus napas, para gangster berkuda dari alam pemahaman mistik semuanya dibunuh oleh Ji Tian Xing. Mayat-mayat itu dinyalakan dengan api keemasan dan berubah menjadi esensi sejati emas murni yang memasuki tubuh Ji Tian Xing. Ji Tian Xing menyingkirkan pedang naga hitam. Tiba-tiba, dia mendengar seorang anak menangis di aula. Dia berhenti dan ragu sejenak. Kemudian, dia berbalik dan kembali ke aula. Di belakang layar di sudut aula, dia melihat seorang gadis kecil berusia sekitar 6 atau 7 tahun. Dia meringkuk di sudut dengan air mata di seluruh wajahnya. Dia menangis begitu keras sehingga dia kehabisan napas. Ji Tian Xing tahu bahwa ini adalah dunia ilusi. Semuanya palsu. Namun, ketika dia melihat seluruh keluarga telah meninggal secara tragis dan hanya gadis kecil yang masih hidup, dia masih merasa agak tertekan. Dia mengulurkan tangan untuk menghapus air mata di wajah gadis kecil itu. Dia membujuknya dengan lembut untuk beberapa saat sebelum dia berhenti menangis. Gadis kecil itu mengangkat kepalanya dan menatapnya. Mata besarnya yang jernih mengungkapkan kepolosannya. Dia memegang cermin perunggu kuno dengan kedua tangan dan menyerahkannya kepada Ji Tian Xing. 323. Mendengar suara jernih gadis kecil itu, Ji Tian Xing memperhatikan cermin perunggu di tangannya. Sebelumnya, dia meringkuk di sudut, dan meskipun dia gemetar ketakutan, tangannya masih memegang cermin perunggu kuno ini dengan erat. Ji Tian Xing mengambil cermin perunggu dan melihatnya. Dia menemukan bahwa cermin perunggu ini agak aneh. Ada lingkaran pola misterius di tepi cermin perunggu, dan sebuah gambar terukir di bagian belakang. Itu adalah laba-laba hitam besar. Yang lebih aneh adalah ketika Ji Tian Xing memegang cermin perunggu dan melihatnya, tidak ada apa-apa di cermin itu. Itu tidak mencerminkan penampilannya sama sekali. Penemuan ini membuat Ji Tian Xing mengerutkan kening, dan hatinya dipenuhi keraguan. Ini adalah dunia ilusi. Matahari terbit dari barat, dan bahkan cermin tidak mencerminkan sosok seseorang. Dia diam-diam berpikir sejenak, dan tiba-tiba sebuah cahaya melintas di benaknya. Dia samar-samar menebak sesuatu. Dia melempar cermin perunggu itu ke tanah, dan dengan suara, Bang, cermin perunggu itu pecah berkeping-keping. Tiba-tiba, cermin perunggu yang pecah itu menyala dengan kecemerlangan true essence putih yang menyala-nyala. Us! Cahaya putih yang menyilaukan segera mengembun menjadi pintu cahaya berbentuk oval, didirikan di depannya. Pintu cahaya putih menyala gelap dan misterius, seolah-olah itu mengarah ke dunia lain. Jitiansing tiba-tiba tersenyum dan bergumam pada dirinya sendiri. Begitu, tebakanku benar, ini adalah dunia cermin. Setelah mengatakan itu, dia menundukkan kepalanya dan menatap gadis kecil berbaju hijau itu. Dia tersenyum dan berterima kasih padanya. Gadis kecil itu menatapnya, dan wajah kecilnya yang merah muda dan imut menunjukkan senyum polos. Jitiansing melangkah ke pintu lampu, dan sosoknya menghilang dengan swash. Saat berikutnya, cahaya putih melintas di depan matanya, dan dia datang ke dunia aneh lainnya. Di bawah pagoda tujuh bintang, Kiao Suan dan kedua murid muda itu masih berdiri di ruang terbuka. Mereka bertiga berdiri berdampingan, berbicara dan tertawa pelan saat mereka melihat ke tingkat keempat pagoda tujuh bintang. Haha, 15 menit hampir habis, dan lampu perunggu di lantai empat pagoda masih belum bergerak. Kakak Kiao, bahkan jika kita terus menunggu, itu akan membuang-buang waktu. Benar, ini pertama kalinya Jitiansing di sini. Dia mungkin bahkan tidak tahu arah di menara. Bagaimana dia bisa lewat? Kiao Suan mengungkapkan cibiran mengejek dan berkata dengan nada berbisa, tentu saja aku tahu bajingan kecil itu tidak akan bisa lewat. Jika dia bisa melewati level keempat, saya bisa naik ke level ketujuh. Aku hanya ingin melihat dengan mataku sendiri betapa sedihnya dia saat diusir dari pagoda tujuh bintang. Pada saat itu, aku pasti akan mengejeknya dengan kejam, membuatnya tidak dapat mengangkat kepalanya lagi dan menjadi bahan tertawaan para murid dari berbagai sekte. Kedua murid muda itu mengungkapkan senyum main-main dan berkata dengan nada mengejek, sepertinya anak itu telah cukup menyinggung kakak senior Kiao. He he, senior broter Kiao sangat menyukai Yun Yao. Tahun ini, Yun Yao tidak datang, jadi kakak senior Kiao tidak bisa melihat orang yang disukainya. Tentu saja, dia sedang dalam suasana hati yang buruk. Saat mereka bertiga mengobrol, salah satu dari delapan lampu perunggu di lantai empat pagoda tujuh bintang menyala. Lampu perunggu besar menyala dengan cahaya kuning cerah, menerangi malam yang gelap. Mereka bertiga langsung tertegun, mereka semua menatap lampu perunggu dan wajah mereka menjadi murung. Dia benar-benar lulus, wajah Kiao suan penuh keheranan. Jelas, dia tidak percaya hasil ini. Dua murid muda lainnya buru-buru membujuknya, kakak senior Kiao, jangan khawatir. Ini hanya satu lampu, mungkin kakak senior Wen Yu yang berhasil lulus. Itu benar, magang senior broter Wen Yu juga mulai dari tingkat keempat, jadi dia pasti sudah lulus. Kiao suan terdiam dan menunggu dengan wajah muram. Waktu berlalu dengan tenang. Segera, seratus napas telah berlalu. Pada saat ini, lampu perunggu kedua menyala di atap lantai empat pagoda. Lampu kedua menyala. Bocah itu dan kakak senior Wen Yu sama-sama lulus. Kedua murid muda itu segera mengungkapkan ekspresi terkejut dan berbisik tak percaya. Wajah Kiao suan segera menjadi sangat jelek. Matanya melonjak dengan cahaya kemarahan yang dingin. Dia mengeram dengan suara rendah, bagaimana ini mungkin? Bajingan sialan itu, ini pertama kalinya dia di sini. Bagaimana dia bisa melewati lantai empat begitu cepat? Beberapa saat yang lalu, dia telah bersumpah bahwa jika Ji Tian Xing bisa melewati lantai empat, dia bisa naik ke lantai tujuh. Sekarang, Ji Tian Xing jelas berhasil melewati lantai empat. Kiao suan ditampar wajahnya oleh fakta. Dia tiba-tiba merasa malu dan malu. Wajahnya menjadi hijau dan putih, dan tubuhnya gemetar karena marah. Dua murid muda lainnya saling memandang dan tersenyum canggung. Mereka tidak mengatakan apa-apa lagi. Lupakan saja, jangan buang waktu lagi. Ayo cepat masuk. Kakak Kiao, kita pergi dulu. Kedua murid muda itu mengucapkan selamat tinggal dan dengan cepat memasuki gerbang lantai pertama pagoda tujuh bintang. Mereka mulai menerobos. Kiao suan ditinggalkan sendirian di ruang terbuka. Dia mengutuk beberapa kali dengan wajah penuh amarah. Kemudian dia dengan cepat memasuki pagoda tujuh bintang dan mulai menerobos dari lantai pertama. Ji Tian Xing sedang berjalan di pegunungan yang luas dan terpencil. Dia memegang pedang naga hitam di tangannya dan melihat sekeliling dengan waspada. Dia dikelilingi oleh pegunungan coklat tua yang tak berujung. Gunung-gunung naik dan turun, terhubung ke ujung langit. Gunung-gunung itu telanjang. Ada bebatuan coklat tua dan tanah keras di mana-mana. Sejauh mata memandang, ratusan mil pegunungan berwarna abu-abu gelap. Tidak ada tanaman hijau sama sekali. Ji Tian Xing sedang berjalan di atas pegunungan yang tingginya ribuan kaki. Sosoknya seperti embusan angin saat dia membalik tumpukan batu demi tumpukan. Tiba-tiba, dia melompati batu besar sebesar istana dan berhenti. Di tanah coklat tua yang keras, ada jejak kaki yang besar dan menakutkan. Dia berjongkok di sebelah jejak kaki dan dengan hati-hati mengamatinya. Dia menemukan bahwa jejak kaki besar dengan radius 2 meter tenggelam lebih dari setengah meter. Telapak kaki itu berbentuk kipas. Ada total empat jari kaki yang tebal. Sekilas, terlihat jelas bahwa itu ditinggalkan oleh sejenis binatang buas raksasa. Dia terus berjalan ke depan. Setelah berjalan sejauh 20 meter, dia menemukan jejak kaki yang sama. Dia mengerutkan kening dan merenung sejenak. Segera, dia menganalisis hasil yang mengejutkan. Ukuran binatang ini pasti sangat besar. Ia benar-benar bisa melintasi 20 meter dalam satu langkah. Itu benar-benar bisa membuat lubang sedalam setengah meter di tanah yang sekeras batu. Bobotnya pasti mengejutkan. Melihat jejak kaki baru, pasti sudah ditinggalkan hari ini. Memikirkan hal ini, wajah Jitian Singh menjadi serius. Matanya yang tajam mencari-cari di sekitar. Meskipun dia baru saja memasuki dunia lantai lima, dia tidak yakin dunia kecil macam apa itu. Tetapi intuisinya mengatakan kepadanya bahwa dunia yang sepi dan sunyi ini pasti sangat berbahaya. Pada saat ini, dua kepala besar tiba-tiba muncul dari tumpukan batu 100 meter di belakangnya. Kedua kepala coklat tua itu sebesar tangki air. Mereka tajam seperti buaya. Tiga ratus dua puluh empat. His, the seas, the seas. Dua raksasa-raksasa berwarna coklat tua sepanjang lima meter perlahan merangkak keluar dari bebatuan. Mereka tampak seperti buaya, dengan kaki kokoh mereka menginjak tanah, meninggalkan jejak kaki seukuran wastafel di tanah. Mereka merangkak maju perlahan dan diam-diam, tidak mengeluarkan suara sedikitpun. Ketika mereka berada sekitar 100 meter dari Jitiansing, mereka tiba-tiba melesat dan bergegas menuju Jitiansing seperti anak panah yang meninggalkan tali busur. Suara mendesing. Kedua raksasa hitam itu seperti dua bayangan hitam, melesat melintasi langit secepat kilat, dan langsung berlari ke belakang Jitiansing. Anggota tubuh mereka yang kokoh tiba-tiba terpental dan melompat setinggi lebih dari 5 meter, menerkam ke arah Jitiansing dari langit. Pada saat yang sama, Jitiansing sudah merasakan ada yang tidak beres, dan dengan cepat berbalik. Ketika dia melihat penampilan kedua raksasa hitam itu, dia tidak bisa menahan diri untuk sesaat, dan ekspresi terkejut muncul di matanya. Apakah ini buaya atau tokek? Mereka kadal. Jitiansing dengan jelas melihat bahwa mulut tajam kedua raksasa hitam itu tidak memiliki dua baris taring tajam seperti buaya, tetapi lidah merah tua yang panjang. Lidahnya penuduri, dan ujung lidahnya terbelah menjadi dua bagian, seperti dua tombak panjang. Dia langsung yakin bahwa dua raksasa coklat tua itu bukanlah buaya, melainkan kadal. Ya Tuhan, bagaimana kadal bisa tumbuh sebesar itu? Jitiansing sangat terkejut, dan dengan cepat mengeluarkan pedang naga hitam untuk melakukan serangan balik. Namun, sesuatu yang lebih aneh terjadi. Pedang naga hitam juga menjadi sangat besar, dan jauh lebih tinggi dari tubuhnya. Dia memeluk pedang naga hitam dengan kedua tangan, seolah-olah dia sedang memeluk papan pintu, dan terlihat sangat canggung dan aneh. Bang, bang, bang. Jitiansing menebas beberapa lampu pedang dengan seluruh kekuatannya, tetapi semuanya dihancurkan oleh dua kadal raksasa, dan roboh di tempat. Qi yang ganas meledak, dan dia terpaksa mundur sepuluh langkah, hampir jatuh ke bebatuan. Kedua kadal raksasa itu meleset dari sasarannya, tetapi mereka segera bangkit dan menerkamnya lagi. Jitiansing buru-buru menggunakan sadoles steps untuk mundur dan menghindar. Dia dengan putus asa mengayunkan pedang naga hitam, menebas lampu pedang yang menutupi langit dan menutupi bumi saat dia bertarung dengan dua kadal besar. Pada saat yang sama, dia menggunakan perasaan spiritualnya untuk bertanya, Naga hitam kecil. Apa yang salah denganmu? Mengapa pedang naga hitam menjadi begitu besar? Naga hitam kecil itu terdiam sesaat sebelum menjawab dengan suara rendah dan teredam, Jitua, bukan aku yang menjadi lebih besar, kamulah yang menjadi lebih kecil. Apa? Jitiansing tertegun sejenak, dan ekspresinya menjadi sangat aneh. Dia dengan canggung menghindari serangan dua kadal besar itu dan buru-buru mundur lebih dari sepuluh meter, bersembunyi di balik tumpukan batu yang mengjulang tinggi. Dia menundukkan kepalanya untuk memeriksa kondisi tubuhnya dan menemukan bahwa tubuh dan anggota tubuhnya memang menyusut berkali-kali. Saat ini, tingginya hanya setengah meter dan terlihat seperti anak berusia empat atau lima tahun. Berengsek, bagaimana bisa menjadi seperti ini? Kadal kecil itu menjadi binatang raksasa, dan aku menjadi manusia kecil. Dunia macam apa ini? Mengapa begitu aneh? Sebelumnya, dia berjalan sendirian di puncak gunung dan tidak memiliki referensi apapun, jadi dia tidak memperhatikan perubahan pada tubuhnya. Sekarang, dengan pengingat naga hitam kecil itu, dia menyadari bahwa dia telah menjadi manusia kecil dan tampak sangat lemah. Suasana hatinya agak rumit, dan alisnya berkerut karena khawatir. Pada saat ini, kedua kadal besar itu melompati tumpukan batu dan menerkam dari atas. Yang mengejutkan Jitian Singh, kedua kadal besar itu membuka mulut mereka dan memuntahkan sepuluh beberapa api merah tua yang menutupi langit dan mengalir deras. Mereka jelas sangat marah. Api merah gelap melonjak keluar dari tubuh mereka dan meledak dengan ki yang sangat kuat. Fei hebat di tahap inti asal. Jitian Singh segera mengerutkan kening karena terkejut. Dia tidak pernah membayangkan bahwa dua kadal besar itu akan memadatkan inti Yao dan memiliki kekuatan yang sebanding dengan para ahli tahap inti asal. Pada saat kritis ini, dia tidak punya waktu untuk berpikir. Dia mengedarkan esensi sejatinya dengan sekuat tenaga dan merangsang kekuatan lengan kirinya. Dalam sekejap, seluruh lengan kirinya menjadi semerah lava, dan Scarlet Ruevire keluar dari telapak tangannya. Dia dengan kejam membanting telapak tangannya ke arah dua kadal besar itu, melepaskan telapak api raksasa dengan radius 10 meter. Bang! Dengan bunyi gedebuk, kedua kadal besar itu dikirim terbang oleh pohon palem yang menyala. Mereka menabrak bebatuan di kejauhan, asap hitam mengepul dari tubuh mereka. Dia harus berurusan dengan dua Fei tahap inti asal, jadi pedang naga hitam tidak ada gunanya. Dengan demikian, pedang naga hitam berubah menjadi naga hitam kecil dengan deru. Kian Yue juga terbang keluar dari Hundred Reasures Brocade Patch dan mengungkapkan wujud aslinya. Keduanya ingin bergabung dengan Jitian Xing untuk menangani dua kadal besar itu. Namun, pemandangan yang tak terbayangkan terjadi. Setelah naga hitam kecil itu mengungkapkan wujud aslinya, panjangnya hanya 1 meter. Itu sama sekali tidak terlihat seperti naga, tetapi lebih seperti ular hitam kecil. Tubuh Kian Yue juga sangat kecil. Panjangnya kurang dari 1 meter dan tampak seperti anak anjing berwarna biru es. Ah, bagaimana saya menjadi begitu kecil? Bagaimana ini bisa terjadi? Raja ini telah menjadi hal kecil. Naga hitam kecil dan Kian Yue sama-sama berteriak ketakutan, tidak dapat menerima hasil ini. Melihat ini, Jitian Xing samar-samar mengerti. Dunia tingkat kelima sangat istimewa. Orang luar seperti kita akan menjadi kecil dan tidak penting. Makhluk dan binatang buas di dunia ini, di sisi lain, akan menjadi sangat besar dan kuat. Jangan khawatir tentang itu untuk saat ini. Ayo bunuh dua kadal besar itu dulu. Jitian Xing segera memimpin naga hitam kecil dan Kian Yue menuju dua kadal besar, menggunakan seluruh kekuatannya untuk menyerang. Seribu pedang bulu. Dia melepaskan sembilan sinar pedang emas gelap, yang membawa ketajaman yang tak tertandingi saat mereka menembak ke arah dua kadal besar. Sembilan sinar pedang menyerang dua kadal besar dari sudut dan arah yang berbeda. Mereka luar biasa cepat, dan gambar pedang emas memenuhi langit. Kedua kadal besar itu sudah terluka dan tidak bisa menghindari sinar pedang. Mereka segera diselimuti oleh gambar pedang emas. Bang! 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 Dengan rentetan bunyi gedebuk, sembilan sinar pedang menghantam kedua kadal besar itu, menyebabkan darah mengalir dari mata, mulut, dan titik vital lainnya. Naga hitam kecil dan Kian Yue buru-buru meluncurkan serangan mereka sendiri, melepaskan panah es dan bilah cahaya untuk membunuh dua kadal besar itu. Kedua kadal raksasa itu mendesis dan menjerit kesakitan. Mereka mati-matian melepaskan api merah tua dan melemparkan bola cahaya api, melancarkan serangan balik. Kedua belah pihak mulai bertarung di puncak gunung. Mereka bertempur sampai langit gelap dan bumi gelap. Bumi terus bergetar, dan langit dipenuhi kerikil dan debu. Setelah 15 menit, Ji Tian Xing, naga hitam kecil, dan Kian Yue telah menggunakan seluruh kekuatan mereka untuk akhirnya membunuh dua kadal besar itu. Mayat kadal besar telah dilubangi dan dihancurkan menjadi beberapa bagian, tersebar di bebatuan dan lubang besar. Ji Tian Xing menatap mayat dua kadal besar itu, mencoba mencari tahu apa yang sedang terjadi. Naga hitam kecil dan Kian Yue mengobrak abrik mayat dua kadal besar, dan tidak lama kemudian mereka menemukan dua pil merah tua seukuran kepalan tangan. Kedua pil merah tua ini dijiwai dengan energi tak terbatas. Ji Tian Xing tidak bisa membantu tetapi mengerutkan kening saat dia melihat naga hitam kecil dan Kian Yue dengan senang hati melahap Yaokores. Kalian berdua, sedang terburu-buru untuk melahap Yaokores. Apakah kalian tidak takut akan terjadi kesalahan? Dia sangat menyadari bahwa ini adalah tingkat kelima dari pagoda tujuh bintang, sebuah dunia aneh di mana ukurannya terbalik. Hal-hal yang kecil akan menjadi besar, dan hal-hal yang besar akan menjadi kecil. Dunia yang aneh dan aneh seperti itu bisa jadi merupakan dunia ilusi lainnya. Karena itu adalah ilusi, maka kemungkinan besar ada sesuatu yang salah dengan kedua kadal tahap inti asal itu. Dia tidak bisa tidak khawatir jika naga hitam kecil dan Kian Yue buru-buru melahap inti Yaokores. Apa yang akan terjadi jika sesuatu yang buruk terjadi? Kian Yue buru-buru menjelaskan, Jitua, jangan khawatir. Tidak akan ada masalah. Meskipun dunia ini sangat aneh, kedua kadal itu dan Yaokores mereka nyata. Bagi kuda naga hitam kecil, memurnikan inti Yaokores dari monster hebat lainnya akan memungkinkan kami memulihkan kekuatan kami dengan cepat. Ini jauh lebih efektif daripada mengonsumsi pil roh atau buah roh. Jitian Xing menganggup dan tidak mengatakan apa-apa lagi. Dia diam-diam mengamati reaksi naga hitam kecil dan Kian Yue. Tidak butuh waktu lama sebelum dia menemukan bahwa naga hitam kecil dan Kian Yue telah memulihkan sebagian dari kekuatan mereka. Tubuh mereka juga tumbuh lebih besar. Melihat bahwa mereka tidak memiliki reaksi abnormal, dia santai dan melanjutkan perjalanannya dengan naga hitam kecil dan Kian Yue. Setelah menuruni gunung besar, Jitian Xing menemukan beberapa pohon kecil berwarna merah gelap di sebuah gua di dasar gunung. Udara di dalam gua sangat panas dan dipenuhi energi api. Pohon-pohon kecil berwarna merah tua itu diselimuti oleh buah-buahan berwarna merah tua yang tampak seperti kurma merah. Jitian Xing menatap pohon buah selama beberapa saat sebelum mengenalinya sebagai buah vermilion, buah roh yang berharga. Dia buru-buru memetik buah vermilion dari pohon dan memasukkan dua buah ke dalam mulutnya. Sisanya disimpan di space ringnya. Naga hitam kecil dan Kian Yue diam-diam menyempurnakan energi inti Yao, tidak lagi tertarik pada buah vermilion. Jitian Xing menghonsumsi dua buah vermilion, dan kekuatannya sangat bertambah dan ditingkatkan. Dia meminjam energi yang melonjak dari vermilion fruits untuk terus-menerus meredam celah di urat pedangnya, secara diam-diam meningkatkan kekuatannya. Kemudian, dia terkejut menemukan bahwa tubuhnya juga berangsur-angsur tumbuh lebih besar, dan ukurannya perlahan pulih. Ini mengangkat semangatnya dan memberinya pemahaman yang lebih baik tentang dunia yang aneh dan tidak dikenal ini. Dia melanjutkan dengan naga hitam kecil dan Kian Yue, mendaki gunung lain. Di gunung berbatu yang sunyi ini, dia bertemu dengan serigala abu-abu perak raksasa yang panjangnya lebih dari 30 meter dan setinggi bangunan tiga lantai. Serigala iblis ini secara alami adalah iblis yang lebih besar yang memadatkan inti iblis. Kekuatannya sebanding dengan ahli origin core stage tingkat pertama, dan kekuatannya bahkan lebih kuat dari dua kadal besar sebelumnya. Jitian Xing mengamati sejenak dan memahami bahwa jejak kaki besar yang dia lihat sebelumnya dibuat oleh serigala iblis ini. Di puncak gunung berbatu, mereka ditemukan oleh para serigala iblis. Tidak ada tempat untuk bersembunyi, dan tidak mungkin bagi mereka untuk melarikan diri. Akibatnya, dia, naga hitam kecil, dan Kian Yue hanya bisa melawan dengan sekuat tenaga. Dia menggunakan skill pamungkas teknik pedang bintang terbang dan melepaskan sinar pedang yang kuat untuk bertarung dengan serigala iblis. Naga hitam kecil dan Kian Yue membantu serangan dari samping, terus-menerus melepaskan berbagai bilah cahaya untuk menyerang titik vital serigala iblis. Kedua belah pihak bertempur dengan sengit, menyebabkan puncak gunung berguncang hebat. Debu dan kerikil menyembur ke udara, dan badai yang mengamuk meledak. Pertempuran ini berlangsung selama 15 menit penuh sebelum berakhir. Serigala iblis telah dibutakan di satu matanya, dan tubuhnya dipenuhi luka silang. Banyak luka yang begitu dalam sehingga tulang bisa terlihat, dan darah terus-menerus keluar. Ji Tian Xing, naga hitam kecil, dan Kian Yue semuanya terluka parah, dan kekuatan mereka sangat terkuras. Mereka tampak kelelahan dan dalam keadaan sangat menyesal. Melihat serigala iblis hendak berbalik dan melarikan diri ke dalam gua di tengah gunung, Ji Tian Xing dan kedua hewan peliharaan itu buru-buru mengejar. Mereka mengejar ke gua di tengah gunung. Saat serigala iblis hendak memasuki gua, Ji Tian Xing menggunakan Scarlet Rue Fire di tangan kirinya dan menyerang telapak tangan besar yang menyala dengan seluruh kekuatannya. Ledakan. Telapak api besar yang menutupi langit menghancurkan serigala iblis ke tanah, dan setengah dari gua itu runtuh. Serigala iblis hitam seperti arang, dan tubuhnya bengkok. Itu sudah diambang kematian. Ji Tian Xing dan kedua hewan peliharaannya mengepung serigala iblis lebih lama, dan kemudian membunuhnya sepenuhnya. Setelah kematian serigala iblis, naga hitam kecil dan Tian Yue menggali inti iblis perak seukuran wastafel dari tubuhnya. Tidak hanya inti iblis yang tampak besar, tetapi juga berisi kultivasi serigala iblis selama beberapa dekade, yang melonjak dengan kekuatan. Baik naga hitam kecil dan Tian Yue sangat gembira. Mereka dengan bersemangat menelan inti iblis dan mencerna energi yang terkandung di dalamnya. Saat energi inti iblis diserap, kedua hewan peliharaan itu menjadi semakin kuat, dan tubuh mereka secara bertahap tumbuh lebih besar. Dalam beberapa jam berikutnya, Ji Tian Xing memimpin naga hitam kecil dan Tian Yue melewati gunung demi gunung, membunuh binatang buas di sepanjang jalan. Binatang buas datang dalam berbagai bentuk dan ukuran. Ada nyamuk setinggi manusia, semut raksasa yang panjangnya 2 meter, kalajengking beracun yang panjangnya lebih dari 3 meter, dan ular sancar raksasa yang panjangnya lebih dari belasan meter. Semua jenis serangga dan binatang kecil telah tumbuh menjadi binatang raksasa, dan semuanya memiliki inti iblis yang kental. Ini membuka mata Ji Tian Xing. Dia memberikan inti iblis kepada kedua hewan peliharaan itu agar mereka dapat memulihkan kekuatan mereka dengan cepat. Adapun buah roh, selain memakan sebagian dari mereka, ia memasukkan sisanya ke dalam cincin interspatialnya. Sekitar 8 jam kemudian, dia telah membunuh total 9 binatang buas Origin Corilum dan memperoleh lebih dari 30 buah roh. Pada saat itu, dia telah berhasil menyempurnakan acu poin kelima dari urat pedang ke-6. Dia tidak jauh dari mencapai tingkat ke-7 alam etiril. Tubuhnya juga kembali ke ukuran normalnya, kembali ke penampilan aslinya. Naga hitam kecil dan Qian Yue telah menelan beberapa inti iblis. Kekuatan mereka telah meningkat pesat, dan tubuh mereka juga telah kembali ke ukuran normalnya. Akhirnya, Ji Tian Xing tidak harus berjalan kaki melewati pegunungan. Dia membawa pedang naga hitam di punggungnya dan menunggangi Qian Yue ke langit. Dia terbang di ketinggian seribu meter, dan perjalanannya lancar. Bahkan jika dia bertemu banyak binatang buas besar di sepanjang jalan, mereka tidak bisa menyerangnya. Sekitar dua jam kemudian, dia terbang di atas pegunungan. Tiba-tiba, dia melihat sosok putih kecil di atas gunung, berkelahi dengan binatang iblis besar. Dia buru-buru menyuruh Qian Yue untuk berhenti dan perlahan mendarat di puncak gunung. Tidak lama kemudian, sosok putih itu akhirnya membunuh binatang buas raksasa itu. Namun, dia juga dalam keadaan menyesal. Dia duduk di tanah, kelelahan, dan terengah-engah. Jitian Xing mendarat di puncak gunung dan melihat sosok putih itu adalah Si Wenyu. Saat ini, Si Wenyu tingginya hanya setengah meter, dan tubuhnya seperti anak laki-laki berusia 4 atau 5 tahun. Jubah putihnya penuh lubang dan noda darah, dan tubuhnya dipenuhi luka dan memar. Rambut panjangnya juga acak-acakan, dan dia terlihat sangat menyedihkan. Jitian Xing berjalan ke arahnya dan menatapnya dengan acuh-ta'acuh. Aku tidak menyangka kamu juga akan melewati level keempat dan datang ke sini. Melihat tubuhnya normal dan tidak terluka, Si Wenyu berteriak dengan marah, Jitian Xing. Anda bajingan pengecut. Jika kamu bergabung denganku, kita pasti sudah membunuh laba-laba terkutuk itu dan melewati level keempat. Aku tidak akan terluka parah. Jitian Xing mengerutkan kening dan mencibir, Si Wenyu, kamu dan aku adalah musuh, bukan teman. Mengapa aku harus bertarung bersamamu? Selain itu, di tingkat keempat, jelas ada cara terbuka dan terhormat untuk melewatinya. Tapi Anda memilih jalan kebrutalan dan menggunakan pembantaian untuk menyelesaikan masalah. Kamu hanya menyalahkan dirimu sendiri karena terluka seperti ini dan berakhir dalam keadaan yang menyedihkan. Kamu pantas mendapatkannya. Si Wenyu terluka parah dan dalam keadaan menyesal. Dia sudah dalam suasana hati yang buruk. 326 Si Wenyu dipenuhi amarah saat dia memelototi Jitian Xing, seluruh tubuhnya melonjak dengan niat membunuh yang dingin. Namun, dia menekan amarah di dalam hatinya dan menggertakkan giginya tanpa berkata apa-apa. Dia mengutup dalam hatinya, Jitian Xing, kamu bajingan terkutuk. Saat ini, aku dipenuhi luka dan kekuatanku telah turun drastis di pagoda tujuh bintang. Aku tidak akan bertengkar dengan bajingan sepertimu. Setelah meninggalkan pagoda tujuh bintang, aku pasti akan membuatmu berlutut dan memohon belas kasihan. Si Wenyu menanggung dendam ini di dalam hatinya dan menatap tajam ke arah Jitian Xing sebelum berbalik untuk berjalan menuruni gunung. Jitian Xing tidak bisa diganggu lagi dengannya. Dia mengendarai Qian Yue dan terbang ke langit, terus terbang ke depan. Sebelum memasuki pagoda tujuh bintang, Yun Yao telah menyampaikan pengalamannya kepadanya. Jika dia ingin berhasil melewati level kelima, dia harus menemukan ujung dunia dan portal ke level berikutnya. Saat itu, Jitian Xing berpikir itu tidak terdengar sulit. Baru sekarang dia mengerti bahwa itu sangat berbahaya dan sesulit naik ke surga. Setelah memasuki tingkat kelima, manusia akan menjadi sangat kecil dan tidak penting dan harus menghadapi binatang iblis yang tak terhitung jumlahnya yang sebesar gunung. Dalam situasi di mana seseorang tidak dapat terbang, jika orang kecil ingin menemukan ujung dunia, mereka harus melakukan perjalanan melalui pegunungan dengan berjalan kaki. Siapa yang tahu berapa lama waktu yang dibutuhkan. Selanjutnya, saat melakukan perjalanan melalui pegunungan, mereka harus bertarung melawan iblis alam inti asal. Itu terlalu sulit. Untungnya, Jitian Xing tidak bersembunyi atau lari setelah bertemu dengan setan-setan itu. Dia bertarung berdampingan dengan dua hewan peliharaannya dan membunuh beberapa setan. Kekuatannya terus meningkat dan ukurannya kembali normal. Sekarang dia bisa terbang di udara dengan Qian Yue, peluangnya untuk melewati level telah meningkat berkali-kali lipat. Lagi pula, terbang di udara jauh lebih cepat daripada berjalan. Dua hari berlalu dalam sekejap mata. Selama dua hari ini, Qian Yue dan naga hitam kecil bergiliran terbang. Keduanya terbang total lebih dari 3.000 km dan bahkan berhenti untuk beristirahat beberapa kali di antaranya. Meskipun Jitian Xing belum menemukan ujung dunia, kekuatannya dan kedua hewan peliharaannya masih terus meningkat. Dia terus mencari tanpa tergesa-gesa. Setiap 6 hingga 8 jam, dia akan membiarkan Qian Yue dan naga hitam kecil itu bergiliran beristirahat. Larut malam di hari kelima, dia akhirnya tiba di ujung dunia. Itu adalah gunung yang menjulang setinggi lebih dari 10.000 meter. Di belakang gunung ada kegelapan tak berujung tanpa apapun yang terlihat. Gunung setinggi 10.000 meter itu adalah satu-satunya puncak. Dinding gunung sangat curam sehingga hampir lurus sempurna. Setengah dari gunung ditutupi oleh lautan awan. Jitian Xing mengendalikan Qian Yue dan terus terbang ke langit. Setelah melewati lautan awan yang luas, akhirnya mereka sampai di puncak gunung raksasa. Puncak gunung itu datar, dan ada sebuah gerbang setinggi 100 meter, bersinar dengan cahaya putih. Itu adalah portal ke tingkat ke-6. Qian Yue mendarat di puncak gunung. Jitian Xing memasukkan mereka berdua kembali ke dalam kantong dan melangkah ke portal. Dengan kilatan cahaya, sosok Jitian Xing menghilang. Saat berikutnya, dia meninggalkan lantai 5 pagoda 7 bintang dan memasuki lantai 6, muncul di dunia asing. Dia melihat sekeliling dan menyadari bahwa dia berdiri di padang rumput hijau. Tanahnya lembut dan lembab, tertutup rumputan setinggi setengah manusia. Kadang-kadang, dia bisa melihat beberapa bunga liar di rumputan. Udara dipenuhi dengan aroma tanaman yang samar. Langit biru dan awan putih mengambang di langit. Dia mendongak dan melihat beberapa gunung yang bergulung di kejauhan. Mereka berada di utara, selatan, timur, dan barat. Di kejauhan, ada banyak gunung dengan ketinggian berbeda yang tersebar di padang rumput yang luas. Setiap pegunungan ditutupi oleh hutan hijau subur. Awan tipis dan kabut muncul dari mereka, memancarkan aura megah dari kayu hijau. Udara dipenuhi dengan energi spiritual yang kaya, mengubah tempat ini menjadi tanah harta karun. Berkultivasi di sini akan menghasilkan hasil dua kali lipat dengan setengah upaya dan dapat dengan cepat meningkatkan kekuatan seseorang. Jitian Xing berjalan di padang rumput sebentar dan melihat situasi di sekitarnya dengan jelas. Dia tidak bisa membantu tetapi bergumam pelan, sungguh tanah harta karun dengan ki spiritual yang melimpah. Akan sangat bagus jika saya bisa berkultivasi di sini untuk waktu yang lama. Namun, dia hanya memikirkannya. Dia tidak akan tinggal di sini. Dia mengingat tujuan perjalanan ini. Dia hanya ingin melewati tingkat ke-6 secepat mungkin, naik ke puncak pagoda tujuh bintang, dan menempatkan peti jiwa giyok. Setelah itu, dia melepaskan Kian Yue dari Hundred Treasures Brocade Patch dan mengendarainya ke langit. Kian Yue membawanya ke langit dan terbang ke depan dengan kecepatan kilat. Ketika dia mencapai ketinggian seribu meter di langit, dia melihat dunia yang lebih luas. Suasana hati dan visinya diperluas. Kakak senior sulung mengatakan bahwa dunia pada tingkat ke-6 sangat istimewa. Tidak ada bahaya yang jelas, tetapi sangat misterius. Dia berkata bahwa ini adalah dunia formasi. Aku harus memecahkan formasi yang paling indah untuk meninggalkan tempat ini dan memasuki puncak pagoda tujuh bintang. Formasi macam apa yang merupakan formasi paling indah? Dan di mana itu? Jitiansing diam-diam merenung sambil mengamati gunung, sungai, dan bumi di bawah. Sangat cepat, 4 jam berlalu. Kian Yue terbang sejauh ratusan mil. Jitiansing juga melihat situasi dalam jarak beberapa ratus mil. Di sekitar 500 mil, ada padang rumput tak terbatas dengan lebih dari selusin gunung tersebar di padang rumput. Melihat ke bawah dari langit, pegunungan tampak seperti selusin sapi dan domba yang tersebar di padang rumput yang luas. Selain gunung, ada juga danau di padang rumput. Itu seperti cermin, berkilau di bawah sinar matahari. Meskipun pemandangannya indah, Jitiansing sedang tidak ingin menghargainya. Hatinya penuh dengan pemikiran tentang menemukan formasi. Tanpa sadar, sepanjang hari berlalu, Kian Yue dan naga hitam kecil bergiliran menggendongnya, terbang sejauh 2 hingga 3 ribu mil. Dia melihat pemandangan dalam jarak seribu mil, tetapi masih tidak dapat menemukan satu formasi pun. Dalam pandangannya, pemandangan dalam jarak seribu mil adalah padang rumput dan pegunungan yang menyenangkan. Itu benar-benar primitif. Di mana bayangan formasi. Tapi Yun Yao tidak akan membohonginya. Dia harus menemukan dan memecahkan formasi yang paling indah untuk melihat jalan menuju puncak pagoda tujuh bintang. Jitiansing tidak punya pilihan selain melanjutkan pencarian. Matanya yang tajam mengamati, tidak melepaskan petunjuk apapun. Dua hari lagi berlalu dengan cepat. Jitiansing mencari selama dua hari. Dia mengamati beberapa lusin gunung dan bahkan pergi ke danau, tetapi dia masih tidak dapat menemukan formasi tersebut. Pada siang hari, dia mengendarai kian Yue tinggi di langit. Matanya kabur saat dia melihat ke depan, diam-diam berpikir. Formasi yang paling indah, formasi seperti apa itu? Dia telah memikirkan pertanyaan ini selama dua hari. Tiba-tiba, sebuah ide melintas di benaknya, dan sebuah ide yang tidak dapat dipercaya muncul di benaknya. Tubuhnya tiba-tiba bergetar, dan matanya bersinar dengan cahaya terang. Dia menatap matahari yang terik di langit dan kemudian melihat ke bawah ke padang rumput dan pegunungan di bawah. Dia segera melihat beberapa petunjuk. Di bawah sinar matahari siang, padang rumput dalam jarak seribu mil tampak seperti lempeng formasi biru. Beberapa lusin gunung dan dua danau yang tersebar di padang rumput itu seperti jaringan dan fondasi pelat formasi. Jitiansing tiba-tiba tercerahkan. Dia bergumam dengan heran, tidak heran aku tidak dapat menemukan satu formasi pun bahkan setelah mencari ribuan mil. Jadi padang rumput, pegunungan, danau, dan langit serta matahari dalam ribuan mil adalah bentukan dunia ini. Dengan langit dan bumi sebagai fondasinya, pegunungan dan danau sebagai jaringannya, formasi yang terbentuk secara alami seperti itu adalah formasi yang paling indah. Jadi seperti itu, sungguh luar biasa dan tak terbayangkan. Jitiansing membuka matanya, melihat ke seluruh dunia, dia akhirnya melihat formasi yang indah. Ini membuatnya merasa bersemangat dan tercerahkan, dan itu sangat bermanfaat dan membantu kultifasinya di Tao of Formation. Yang 327 Menggunakan surga dan bumi sebagai susunan hampir merupakan metode yang mirip dewa. Sesulit naik ke surga untuk memecahkan susunan dewa dan menemukan pintu masuk ke puncak pagoda tujuh bintang. Jika seseorang tidak memiliki pencapaian tinggi dalam formasi susunan, penglihatan luas, dan kebijaksanaan agung, sama sekali tidak mungkin untuk melihatnya. Karena itu juga di antara para murid dari berbagai sekte, kecuali Yun Yao, tidak ada yang bisa melewati tingkat ke-6 dan mencapai puncak pagoda tujuh bintang. Ji Tian Xing memahami hal ini, tetapi dia tidak khawatir atau tersentak. Pencapaian arainya sebanding dengan Grandmaster Arrai, dan pengalaman serta wawasannya sangat tinggi. Hanya saja kekuatannya belum mencapai origin core realm. Tian Yue terbang di langit selama sehari dan membawanya ke radius seribu mil. Dengan cara ini, padang rumput dan bumi dalam radius seribu mil, puluhan gunung, dan dua danau tercetak jelas di benaknya. Adegan langit dan bumi dalam radius seribu mil menyusut menjadi gulungan gambar di benaknya, seperti diagram susunan. Dia duduk bersila di puncak gunung, memejamkan mata, dan diam-diam mengamati diagram susunan ini, menyimpulkan dan menghitung cara untuk memecahkannya. Waktu berlalu, dan bintang-bintang bergerak. Segera, dua hari lagi telah berlalu. Dia menyimpulkan diagram susunan dalam pikirannya ribuan kali, dan setelah prediksi dan perhitungan berulang kali, dia akhirnya menemukan cara untuk memecahkannya. Susunan yang dibentuk oleh langit dan bumi ini memiliki total 49 gunung, dan ada sebuah danau di sisi timur dan barat. Formasi ini tidak hanya mengandung teknik sembilan istana, tetapi juga mengandung kedalaman biduk, dan bahkan mengandung rahasia empat simbol naga ilahi. Kedua danau itu adalah sentuhan akhir yang memungkinkan seluruh formasi besar untuk hidup. Jika itu masalahnya, maka aku akan mencoba Seven Stars Reverse, Six Directions, dan Three Mountains Divide The Four Seas untuk memecahkan susunannya. Mungkin itu akan berhasil. Setelah mengambil keputusan, Ji Tian Xing mengendarai Qian Yue ke langit dan terbang ke arah barat daya. Empat jam kemudian, dia datang ke puncak gunung yang tingginya ribuan kaki dan mulai menggunakan keterampilan formasi susunannya untuk membuat susunan. Dia menghabiskan sepanjang hari untuk membuat formasi kelas mendalam kelas atas yang menutupi seluruh puncak gunung. Array menyerap energi spiritual langit dan bumi dari segala arah dan mengumpulkan kekuatan yang agung dan perkasa, diam-diam mengubah pola susunan puncak gunung. Beberapa jam kemudian, pemandangan ajaib yang tak tertandingi muncul. Gunung yang mengjulang tinggi ini, yang tingginya ribuan kaki dan luasnya 50 mil, sebenarnya mulai bergerak perlahan. Gunung setinggi 10 ribu kaki bergemuruh melintasi padang rumput, bergerak 100 meter ke timur sebelum berhenti. Meskipun gunung itu hanya bergerak 100 meter, jarak ini tidak berarti dibandingkan dengan ukuran gunung itu. Namun, sebuah gunung yang tingginya ribuan meter sebenarnya dipindahkan sejauh 100 meter. Seberapa menakutkan kekuatan yang dibutuhkan untuk melakukan itu. Belum lagi seorang seniman bela diri Tongsuan Rilem, bahkan seorang seniman bela diri Yuan dan Rilem tidak akan mampu melakukannya. Hanya dengan menggunakan array dan meminjam kekuatan tak terlihat dari surga dan bumi, prestasi luar biasa seperti itu dapat dicapai. Ji Tian Xing mengungkapkan senyum puas ketika dia melihat gunung itu telah bergerak 100 meter. Kemudian, dia mengendarai Qian Yue ke langit dan melihat ke bawah ke tanah, mengamati pergerakan pegunungan di sekitarnya. Aku sudah merekayasa ulang formasi hebat langit dan bumi. Pergerakan puncak gunung istana bumi akan memicu perubahan di seluruh formasi hebat. Selanjutnya, harus ada beberapa perubahan pada puncak posisi Tian Qian. Saat dia berbicara, dia melihat dengan penuh harap ke arah timur laut, menuju puncak gunung yang jaraknya 100 mil. Seperti yang diharapkan, gunung yang tingginya ribuan kaki juga mulai bergetar dan bergetar, mengeluarkan gemuruh yang menghancurkan bumi saat bergerak perlahan. Setelah 100 napas waktu, gunung itu menjauh 100 meter dan berhenti bergerak. Ji Tian Xing melihat ke arah tenggara dan bergumam dengan suara rendah, selanjutnya, puncak posisi Tai Yuan harus bergerak. Kata-katanya seperti dekrit ilahi, seolah-olah dia bisa memobilisasi kekuatan langit dan bumi dan memindahkan tiga gunung dan lima puncak. Begitu dia selesai berbicara, gunung besar 100 mil ke Tenggara juga mulai bergemuruh dan bergerak. Dalam beberapa jam berikutnya, 40 gunung dalam jarak 1000 mil semuanya didorong oleh kekuatan formasi besar langit dan bumi dan dipindahkan 100 meter jauhnya di padang rumput. Pada akhirnya, bahkan dua danau yang mirip mutiara itu secara ajaib menggeser posisinya. Ji Tian Xing menggunakan kekuatan formasi untuk memindahkan gunung, tetapi itu menyebabkan reaksi berantai di seluruh formasi besar langit dan bumi, menyebabkan setiap gunung dan danau bergerak. Adegan ajaib seperti itu menyebabkan Qian Yue dan naga hitam kecil itu berseru dengan takjub, dan mereka sangat mengagumi Ji Tian Xing. Dibandingkan dengan bentangan luas langit dan bumi, Ji Tian Xing tidak berarti seperti setitik debu. Tapi dia menggunakan formasi untuk meminjam kekuatan langit dan bumi yang tak terlihat dan misterius untuk mengubah tata letak dunia ini. Hamparan luas langit dan bumi di depannya seperti permainan catur, memungkinkan dia untuk memerintah dan bergerak sesuai keinginannya. Metode seperti itu seperti metode dewa. Setelah beberapa jam, hari sudah larut malam, dan perubahan formasi besar langit dan bumi akhirnya berhenti. Di tengah padang rumput, di antara dua gunung yang mengjulang tinggi, cahaya putih yang menyelaukan tiba-tiba menerangi langit malam. Cahaya putih menyelaukan memadat menjadi lubang besar di langit. Lubang itu seperti pusaran air, dan di dalamnya gelap gulita, sehingga mustahil untuk melihat apapun dengan jelas. Tapi Ji Tian Xing tahu bahwa lubang seperti pusaran air ini adalah jalan menuju puncak pagoda tujuh bintang. Senyum puas muncul di matanya, dan dia mengendarai Kian Yue menuju lubang cahaya putih. Suara mendesing. Cahaya putih menyala, dan sosoknya tertelan. Sesaat kemudian, pusaran cahaya putih tiba-tiba menghilang, dan langit malam menjadi gelap gulita lagi, seolah tidak pernah muncul apa-apa. Ji Tian Xing juga melewati lorong spasial dan tiba di tingkat ketujuh pagoda tujuh bintang. Suara mendesing. Dalam sekejap cahaya, sosok Ji Tian Xing muncul dari udara tipis, dan dia mendarat di piring bundar yang diaspal dengan batu-batu hitam. Pelat bundar memiliki radius 10 mil, dan diaspal dengan lempengan batu hitam kuno yang tak terhitung jumlahnya, dan ada jurang yang dalam yang diukir di tanah. Jurang yang tak terhitung jumlahnya membentuk jaringan garis dan pola urat yang padat, terjalin menjadi diagram yang misterius dan masif. Sekilas Ji Tian Xing dapat mengetahui bahwa pelat batu hitam di bawah kakinya adalah pelat formasi dari formasi besar. Lempeng formasi dikelilingi oleh lautan awan putih, dan lautan awan sangat luas dan tak terbatas, seolah tidak ada habisnya. Ji Tian Xing berjalan ke tepi pelat formasi dan melihat ke lautan awan, tapi dia tidak bisa melihat apa yang ada di bawah lautan awan. Dia melihat ke langit dan melihat langit berbintang yang luas di atasnya. Langit berbintang yang gelap dihiasi dengan puluhan ribu bintang, membentuk susunan galaksi yang misterius dan luas. Bintang yang tak terhitung jumlahnya bersinar dengan cahaya bintang perak, dan mereka bertaburan di pelat formasi hitam, menyebabkan pola dan pola berurat pada pelat formasi berkedip dengan cahaya bintang yang buram. Jadi, ini adalah puncak pagoda tujuh bintang. Seperti yang dikatakan kakak senior, ini adalah tempat yang paling dekat dengan langit berbintang. Pemandangan lautan awan dan langit berbintang yang luar biasa. Jitiansing menatap langit berbintang yang tenang, dan matanya tertuju pada bintang merah pucat di timur laut, dan dia mengungkapkan senyum puas saat dia bergumam dengan suara rendah. Keke, akhirnya aku mencapai puncak pagoda tujuh bintang. Aku melihatnya, bintang besar dan mempesona itu adalah bintang kutub merah. 328. Jitiansing mengalihkan pandangannya dari langit berbintang dan melihat ke bawah kesusunan piringan di bawah kakinya. Jurang selebar telapak tangan yang tak terhitung jumlahnya terukir di lantai batu hitam. Mereka bersinar dengan cahaya perak redup, seolah-olah ada bintang yang mengalir di dalamnya. Dia melangkah melintasi jurang dan berjalan menuju pusat susunan cakram. Di tengah susunan dis ada ukiran besar. Itu tampak seperti teratai mekar dengan sembilan kelopak. Jitiansing tahu bahwa ini adalah dao arat platform teratai tingkat sembilan. Itu adalah susunan yang menakjubkan di atas tingkat perdana surgawi. Sebelum dia bertemu Basia, dia selalu berpikir bahwa tingkat perdana surgawi adalah batas seorang seniman bela diri. Namun, setelah Basia memberikan formasi dao kepadanya, dia menyadari bahwa ada formasi yang lebih menakjubkan di atas formasi asal surgawi. Itu sama untuk seni bela diri. Bahkan ada level yang lebih misterius dan sulit dipercaya di atas level Heavenly Prime. Tentu saja, alam susunan dao dan seni bela diri di atas tingkat perdana surgawi terlalu jauh darinya. Dia tidak tahu banyak tentang itu. Dia hanya punya beberapa tebakan. Benang sari dari larik platform teratai tingkat sembilan adalah pusat dari susunan cakram. Itu juga merupakan inti dari pagoda tujuh bintang. Ada kristal perak berbentuk berlian yang tertanam di benang sari. Itu sebesar kepalan tangan, dan tembus cahaya dan berkilau dengan cahaya perak terang. Saat dia semakin dekat, Jitiansing dapat dengan jelas merasakan bahwa kristal perak mengandung kekuatan dan aura langit dan bumi. Itu seperti bulan di langit. Dia tahu bahwa susunan cakram besar di bawah kakinya adalah susunan tujuh bintang yang legendaris. Array tujuh bintang adalah inti dari pagoda tujuh bintang. Tidak hanya memiliki efek yang luar biasa, tetapi juga merupakan sumber kekuatan yang mendukung seluruh pagoda tujuh bintang. Formasi tujuh bintang ini telah menyerap kekuatan bintang-bintang di langit selama bertahun-tahun dan mengandung kekuatan bintang yang tak tertandingi. Itulah alasan mengapa ada cahaya perak berkilau yang mengalir dalam pola dan garis piringan formasi yang sepadat jaring laba-laba. Dan kristal perak di benang sari adalah inti dari Seven Stars Array. Itu sangat penting. Setelah mengamati sebentar, Jitiansing menggunakan teknik rahasia dan mengeluarkan peti mati jiwa giok. Swoosh! Cahaya kemasan melonjak di telapak tangannya dan sebuah kotak batu giok seukuran ibu jari muncul. Melalui giok putih tembus pandang, dia bisa melihat seorang gadis seukuran jari terbaring di dalam kotak giok. Itu adalah Jike yang tidak sadar. Dia memegang peti mati jiwa giok dengan kedua tangan dan dengan hati-hati meletakkannya di benang sari. Dia kemudian menempatkan peti mati jiwa giok di atas kristal perak seukuran kepalan tangan. Kristal perak segera bereaksi, melepaskan energi bintang dalam jumlah besar ke dalam peti mati jiwa giok. Peti mati jiwa giok menyerap energi bintang yang ganas dan bersinar dengan cahaya yang menyelaukan. Setelah memurnikan energi bintang, ia memindahkannya ke tubuh Jike. Jitiansing tidak bisa melihat perubahan pada tubuh Jike. Namun, dia tahu bahwa setelah Jade Solkovin mentransfer energi astral murni ke dalam tubuhnya, kondisinya telah stabil, dan napasnya menjadi lebih stabil dan damai. Jitiansing duduk di pola sembilan tahta teratai dan menatap peti jiwa giok untuk waktu yang lama. Melihat kondisi Jike sudah stabil dan tidak ada reaksi abnormal, dia lega. Kemudian, dia melambaikan tangannya dan melepaskan sinar True Essence untuk memulai lari. Dia ingin membuat Tranquility Array kecil dan menyegel peti jiwa giok di benang sari, sehingga bisa menyerap energi kristal perak untuk waktu yang lama. Jika dia berada di tempat lain, dia hanya perlu satu jam untuk menyiapkan Tranquility Array kecil. Namun, di bawah kakinya adalah Seven Stars Array dan Jade Solkovin ditempatkan di tengah-tengah Nine Lotus Trons. Tranquility Array yang dia buat harus kompatibel dengan Seven Stars Array dan Nine Lotus Trons agar efektif. Ini membuatnya lebih sulit untuk mengatur Array setidaknya 10 kali. Untungnya, dia adalah seorang Array Grandmaster, itulah sebabnya dia bisa menyelesaikan tugas yang begitu sulit. Jika dia adalah guru pencerahan etiril biasa, dia tidak akan pernah bisa melakukannya. Waktu berlalu tanpa suara, langit berbintang yang luas dan bintang-bintang di langit tampaknya tidak berubah selamanya. Sehari berlalu dengan cepat. Jitian Sing terus melepaskan esensi sejati dari telapak tangannya dan menciptakan sinar cahaya kemasan, yang menghabiskan banyak esensi sejatinya. Saat ini, dia telah menggunakan 80% dari esensi sejatinya dan sangat lelah. Tidak hanya wajahnya pucat, tetapi dahinya juga berkeringat. Untungnya, dia akhirnya selesai menyiapkan Tranquility Array dan berhasil menempatkan Jade Solkovin. Dia perlahan menarik tangannya dan menghela nafas panjang. Fiuh, akhirnya selesai. Dia melihat ke bawah ke benang sari dan melihat perisai cahaya emas seukuran telapak tangan melindungi peti mati jiwa giyok. Dia tidak bisa membantu tetapi merasa lega. Dia melihat melalui perisai cahaya kemasan dan menatap peti jiwa giyok kecil. Dia berbisik, Keke, kamu bisa tidur di sini dengan tenang. Ketika kamu bangun, kekuatan bintang biduk akan memperkuat garis keturunan bintang merahmu ke tingkat yang sangat kuat. Ketika saatnya tiba, kamu tidak hanya akan dapat menyempurnakan kekuatan ras asing yang disegel dalam jiwamu, tetapi kekuatanmu juga akan meningkat pesat. Suara Jitiansing menjadi semakin lemah saat dia bergumam pada dirinya sendiri. Dia dengan cepat duduk bersila dan menutup matanya. Dia diam-diam berkultivasi untuk memulihkan esensi sejati dan staminanya. Untuk menempatkan Jade Solkovin dan memasang Tranquility Array kecil, dia telah menghabiskan hampir seluruh energinya dan sangat lemah. Saat ini, dia tidak mengonsumsi ramuan atau buah roh apapun. Dengan bantuan Array tujuh bintang dan kristal perak, dia dapat dengan cepat memulihkan kekuatannya. Saat dia berkultivasi, kristal perak itu juga melepaskan untayan cahaya perak yang mengalir ke tubuhnya. Cahaya perak adalah kekuatan bintang-bintang. Itu adalah tingkat yang lebih tinggi dan lebih murni daripada energi roh langit dan bumi. Jitiansing terus menyempurnakan kekuatan bintang-bintang. Sambil memulihkan kekuatannya, dia juga bisa menggunakan kekuatan bintang untuk memperbaiki titik akupunturnya. Tiga hari berlalu tanpa disadari. Setelah tiga hari tiga malam berkultivasi, dia telah menyerap sejumlah besar kekuatan bintang. Kekuatannya akhirnya pulih ke puncaknya. Selain itu, dia juga menggunakan kekuatan bintang untuk menyempurnakan tiga titik akupuntur. Delapan titik akupuntur di urat pedang ke enam semuanya telah disempurnakan. Jitiansing akhirnya menembus tingkat ke enam dari tahap pencerahan mistik dan mencapai tingkat ke tujuh dari tahap pencerahan mistik. Namun, pada saat ini, cahaya putih tiba-tiba muncul di Seven Stars Array yang sunyi. Swash! Setelah cahaya putih menghilang, sosok berjubah putih muncul di pelat susunan hitam dari udara tipis. Orang ini adalah Si Wenyu. Jubah putihnya compang kemping dan ternoda darah dan debu. Rambut panjangnya juga kusut berantakan. Dia tampak seperti pengemis dengan rambut acak-acakan dan wajah kotor. Namun, dia memancarkan aura arogan. Berdiri di atas pelat susunan hitam, dia menatap langit gelap berbintang dan tertawa bangga. Hahaha, tanpa Yunyao, aku, Si Wenyu, adalah yang paling jenius. Jadi bagaimana jika Heaven and Earth Array terbentuk? Dengan pengetahuan dan kebijaksanaan saya, saya hanya gagal dua kali. Saya bisa mematahkannya pada percobaan ketiga. 329. Sebelumnya, Si Wenyu telah menantang pagoda tujuh bintang selama lima tahun berturut-turut. Dalam tiga tahun pertama, dia berhenti di level kelima dan bahkan tidak bisa masuk ke level ke enam. Hingga dua tahun lalu, dia akhirnya menembus level kelima, tetapi dia tidak dapat menemukan jalan keluar di level ke enam. Setelah dua tahun meneliti dan merenungkan, dia akhirnya memahami misteri susunan di tingkat ke enam. Karena itu, dia datang ke Seven Stars pagoda kali ini dengan penuh percaya diri. Dia bertekad untuk mencapai puncak pagoda tujuh bintang. Huh. Untuk dapat melihat melalui formasi hebat langit dan bumi yang luar biasa dan berhasil memecahkannya, selain Yu Nyao, hanya saya yang bisa melakukannya. Adapun Jitiansing, bajingan itu, dia pasti masih berada di level kelima, bertarung dengan binatang iblis. Hahaha. Si Wenyu tertawa bangga. Ketika dia berpikir bahwa Jitiansing kemungkinan besar masih berada di tingkat kelima, hatinya penuh dengan kebanggaan dan rasa kemenangan. Tetapi pada saat ini, dia tiba-tiba melirik dari sudut matanya. Di tengah cakram hitam itu, ada sosok berjubah putih duduk bersilah. Wajahnya tiba-tiba berubah, menunjukkan ekspresi tidak percaya. Seseorang mencapai tingkat ke-7 sebelum saya. Bagaimana ini mungkin? Si Wenyu menggeram dan dengan cepat berlari ke tengah barisan. Ketika dia sampai di tengah barisan, dia melihat bahwa pria berjubah putih yang duduk di tengah barisan adalah Jitiansing. Jitiansing tampak tenang, dan tubuhnya ditutupi lapisan cahaya bintang yang redup. Jelas, dia sudah lama berkultivasi di sini. Ketika dia melihat pemandangan ini, ekspresi Si Wenyu menjadi sangat tidak sedap dipandang, dan rasa malu, malu, dan kemarahan yang pekat keluar dari hatinya. Dia tidak percaya bahwa Jitiansing telah mencapai puncak pagoda 7 bintang sebelum dia. Baru saja, dia sangat bangga, berpikir bahwa dia adalah jenius pertama setelah Yun Yao. Pada akhirnya, kebenaran itu seperti tamparan diam di wajahnya, membuatnya tersipu malu. Dia tidak sabar untuk bersembunyi. Untungnya, Jitiansing sedang berkultivasi. Saya jauh darinya, dia seharusnya tidak mendengar saya. Si Wenyu menghibur dirinya sendiri, dan rasa malu di hatinya lega. Pada saat yang sama, Jitiansing mengakhiri kultivasinya dan membuka matanya. Ketika dia melihat Si Wenyu di depannya, dia tidak bisa menahan cemberut, mengungkapkan ekspresi mengejek. Haha, aku tidak menyangka orang sepertimu benar-benar bisa sampai ke lantai 7. Meskipun kamu terlambat beberapa hari. Si Wenyu sudah penuh dengan rasa malu dan amarah, dan ketika dia mendengar kata-kata Jitiansing yang menghina dan menggoda, wajahnya langsung memerah. Matanya dipenuhi amarah saat dia menatap tajam ke arah Jitiansing dan berteriak dengan dingin, Jitiansing. Jangan terlalu sombong. Jadi bagaimana jika kamu mencapai lantai 7 sebelum aku? Itu hanya karena Anda beruntung dan Anda memiliki hewan peliharaan untuk membantu Anda. Dalam hal keterampilan nyata, Anda mungkin bukan tandingan saya. Jitiansing meliriknya, ekspresinya masih acu-ta'acu saat dia berkata menyedihkan, seperti seorang pengemis. Apakah ini cara berdandan yang populer di sekte Tianjian? Anda, Si Wenyu menggertakan giginya karena marah. Darahnya melonjak di dada dan perutnya, dan dia hampir memuntahkan darah. Jika Jitiansing berteriak marah, mungkin Si Wenyu tidak akan begitu marah. Namun, sikap Jitiansing sangat acuh-ta'acuh. Dia selalu memiliki sikap merendahkan, menatap orang-orang dengan mata dingin. Harga diri dan kebanggaan Si Wenyu telah diinjak-injak oleh Jitiansing berkali-kali, yang telah mengumpulkan Namun, Si Wenyu tidak bertindak berdasarkan dorongan hati. Dia memaksa dirinya untuk menekan amarahnya. Jitiansing telah berkultivasi di sini untuk waktu yang lama. Dia telah menghemat energinya dan menjaga kekuatannya pada kondisi puncak. Aku baru saja mencapai lantai tujuh. Lukaku belum sembuh dan kekuatanku belum pulih. Jika aku melawannya sekarang, aku akan dirugikan. Si Wenyu menganalisis dalam diam. Dia memutuskan untuk bertahan sebentar dan memberi pelajaran pada Jitiansing ketika dia memulihkan kekuatannya. Memikirkan hal ini, dia memelototi Jitiansing dan berteriak dengan suara yang dalam, Jitiansing. Pagoda tujuh bintang adalah tempat yang berbahaya. Mereka yang bisa mencapai puncak pagoda tujuh bintang semuanya adalah jenius top. Aku tidak akan bertengkar denganmu hari ini untuk saat ini. Tunggu sampai turnamen daftar bintang tahun depan dan aku akan mengalahkanmu di depan semua orang di Star Platform. Mari kita lihat kualifikasi apa yang harus kamu sombongkan. Jitiansing, tentu saja, bisa melihat melalui pikirannya dan tidak bisa menahan cibiran menghina. Karena kamu sangat percaya diri, Si Wenyu, mengapa menunggu sampai turnamen daftar bintang tahun depan? Aku melihat tempat ini luas dan cocok untuk pertarungan. Mengapa kamu tidak bergerak sekarang dan biarkan aku melihat bagaimana kamu akan mengalahkanku? Dia tanpa ampun mengekspos Si Wenyu, menyebabkan wajah Si Wenyu menjadi pucat dan penuh amarah. Jitiansing, Anda mencari kematian. Si Wenyu meraung dan bergegas menuju Jitiansing secepat embusan angin. Dia meninju dua lampu seukuran baskom dan dengan keras menabrak kepala Jitiansing. Jitiansing segera melakukan serangan balik. Niat bertarung yang kuat keluar dari tubuhnya dan dia juga meninju Si Wenyu dengan tinjunya. Bam! Tinju kedua pria itu bertabrakan dengan keras satu sama lain, menyebabkan suara tumpul yang keras dan ledakan energi yang dahsyat. Jitiansing berdiri tak bergerak dan bahkan tidak mundur setengah langkah. Tubuh Si Wenyu terguncang dan dia terhuyung mundur lima langkah dan hampir jatuh ke tanah. Dia terluka dan kekuatannya belum pulih. Dia sama sekali bukan lawan Jitiansing. Dia berteriak dengan malu dan marah, Jitiansing. Anda sudah terlalu jauh. Apakah kamu berani memberiku satu hari? Aku akan bisa mengalahkanmu dengan mudah setelah aku memulihkan kekuatanku. Dia ingin mendorong Jitiansing untuk mengulur waktu. Tapi dia tidak menyangka bahwa Jitiansing tidak jatuh cinta sama sekali. Jitiansing melengkungkan bibirnya dan mencibir dengan jijik. Jangan membodohi dirimu sendiri di depanku dengan provokasi tingkat rendah seperti itu. Aku datang ke sini lebih dulu, jadi daerah ini milikku. Jika Anda ingin menyembuhkan dan berkultivasi, pergilah dari sini. Kalau tidak, aku tidak keberatan mengusirmu dari pagoda tujuh bintang. Si Wenyu sangat marah hingga paru-parunya hampir meledak. Dia mengepalkan tinjunya dan seluruh tubuhnya gemetar. Dalam beberapa tahun terakhir, murid jenius generasi muda mana yang tidak menyambutnya dengan senyuman dan rasa hormat. Siapa yang berani memarahi dan menghinanya di depan wajahnya? Kapan dia pernah dihina seperti ini? Jitiansing, tunggu saja, aku akan mengingat dendam ini. Wajah si Wenyu ganas. Dia menatap Jitiansing dengan kebencian dan meraum dengan suara serak. Jitiansing tidak menyangka Si Wenyu masih bisa menelan amarahnya saat ini. Dia sedikit terkejut dan berpikir pada dirinya sendiri, Si Wenyu ini sangat pandai bertahan. Dia jelas orang yang licik. Karena Si Wenyu mengaku kalah, dia tidak bisa diganggu lagi dengannya. Dia duduk bersilah di tanah dan terus berkultivasi dengan bantuan kristal perak. Si Wenyu memelototinya dengan tajam dan berbalik untuk pergi. Dia ingin pergi ke tepi susunan pagoda tujuh bintang untuk menyembuhkan lukanya. Namun, dia tiba-tiba melihat kristal perak dan peti jiwa giok kecil di depan Jitiansing. Dia mengangkat alisnya dan keserakahan melintas di matanya. Kristal perak yang bersinar itu terletak di tengah susunan pagoda tujuh bintang. Seharusnya kristal jiwa yang disebutkan guru. Kotak giok apa itu? Jitiansing tampaknya sangat peduli tentang itu. Si Wenyu menatap sol kristal dan jade sol kofin dan berpikir dalam hati, pagoda tujuh bintang hanya buka untuk satu hari. Suatu hari di dunia luar adalah setengah bulan di dalam pagoda. Paling banyak, dalam lima hari, Jitiansing dan aku akan dikirim keluar dari pagoda tujuh bintang. Dia telah menjaga sol kristal. Bagaimana saya bisa melakukannya? Tidak, aku harus menyembuhkan lukaku secepat mungkin. Setelah kekuatanku pulih, aku akan memikirkan cara untuk mengambil sol kristal. 330. Bagian atas pagoda tujuh bintang akhirnya mendapatkan kembali ketenangannya. Si Wenyu duduk di tanah, mengeluarkan beberapa ramuan penyembuhan dan mengkonsumsinya. Dia mengedarkan energinya untuk menyembuhkan lukanya dan diam-diam memulihkan kekuatannya. Jitiansing duduk di tengah Seven Stars Array, menutup matanya dan mengedarkan energinya untuk menyempurnakan titik akupunturnya dengan bantuan bintang-bintang. Keduanya tidak mau membuang waktu, jadi mereka berkonsentrasi untuk mengolah dan meningkatkan kekuatan mereka. Sebelum Jitiansing datang ke pagoda tujuh bintang, Yun Yao memberitahunya bahwa pagoda tujuh bintang hanya akan dibuka selama satu hari. Aliran waktu di pagoda berbeda dengan yang ada di alam kuno bintang. Sehari di alam kuno adalah setengah bulan di pagoda. Dia menghitung waktu dan menemukan bahwa pagoda tujuh bintang akan mengirimnya paling lama dalam lima hari. Dalam lima hari ini, dia ingin menggunakan bintang misterius dan kuat untuk meningkatkan kekuatannya sebanyak mungkin. Lagi pula, berkultivasi di sini selama lima hari sama dengan berkultivasi di luar selama dua bulan. Jika dia melewatkan kesempatan ini, dia harus menunggu satu tahun lagi. Waktu berlalu dengan cepat dan hari berlalu dengan cepat. Setelah berkultivasi siang dan malam, Lukasi Wenyu pada dasarnya telah sembuh dan kekuatannya telah pulih sebesar 90%. Dia mengakhiri kultivasinya dan diam-diam menoleh untuk melihat Jitian Sing di tengah barisan. Melihat Jitian Sing masih berkultivasi dengan mata tertutup, cahaya dingin melintas di matanya. Kemudian, dia diam-diam berdiri dan berjalan menuju Jitian Sing. Dia berhenti di belakang Jitian Sing dan mengamati Sol Crystal dan Jade Sol Coffin. Segera, dia menemukan Tranquility Array yang dibuat oleh Jitian Sing dan Jike yang sedang tidur di Jade Sol Coffin. Jitian Sing, bajingan itu. Tidak heran dia menjaga Sol Crystal. Ternyata dia membawa seseorang masuk. Apakah dia ingin menggunakan Seven Stars Array dan Sol Crystal untuk menyembuhkan gadis itu? Si Wenyu mengerutkan kening, kemarahan melonjak di matanya. Melihat Jitian Sing masih berkultivasi dan sepertinya tidak memperhatikan pendekatannya, sebuah pemikiran muncul di benaknya. Untuk mendapatkan kristal jiwa, pertama-tama aku harus menghancurkan Tranquility Array yang dibuat oleh Jitian Sing. Begitu aku mencoba memecahkan formasi, dia pasti akan bangun dan menghentikanku. Tidak, aku harus menyingkirkannya dulu. Oleh karena itu, Si Wenyu diam-diam berjalan di belakang Jitian Sing. Dia mengedarkan esensi sejati di tubuhnya dan mengumpulkan semua kekuatan yang dia kumpulkan di tangan kanannya. Kemudian, dia dengan keras menamparkan bagian belakang kepala Jitian Sing. Dia ingin melumpuhkan Jitian Sing dengan satu serangan telapak tangan dan kemudian melemparkannya ke lautan awan. Akibatnya, Jitian Sing akan jatuh dari pagoda tujuh bintang dan tidak ada yang bisa menghentikannya. Telapak tangan kanannya, yang bersinar dengan nyala api yang menyilaukan, hendak mengenai kepala Jitian Sing. Pada saat kritis ini, Jitian Sing, yang sedang berkultivasi, tiba-tiba membuka matanya. Tanpa menoleh, dia mengangkat tangan kirinya dan mengirim pukulan backhand ke arah Si Wenyu. Lengan kirinya memerah, dan red flame through fire menyembur keluar dari telapak tangannya, mengembun menjadi telapak api seukuran baskom. Bang! Kedua telapak tangan yang berapi api bertabrakan dengan keras dan meledak dengan suara teredam, meledak menjadi api di seluruh langit. Jitian Sing duduk di tempat yang sama tanpa bergerak, tetapi Si Wenyu terpaksa mundur tiga langkah besar sebelum dia bisa menetralkan dampak kekerasan. Dia tiba-tiba melebarkan matanya, dan wajahnya dipenuhi rasa tidak percaya. Aku sudah memulihkan sembilan puluh persen kekuatanku, dan aku memanfaatkan kultifasinya untuk meluncurkan serangan diam-diam. Bagaimana mungkin aku masih bisa didorong mundur olehnya? Pada saat yang sama, Jitian Sing berdiri dan menoleh untuk melihat Si Wenyu. Dia berteriak dengan suara dingin, Si Wenyu. Saya memberi Anda kesempatan untuk berkultifasi di sini, tetapi Anda tanpa malu-malu menyerang saya. Kamu menggali kuburmu sendiri. Jitian Sing berteriak dengan marah. Dia langsung mengeluarkan pedang naga hitam dan menebas Si Wenyu pada saat itu, pedang naga hitam berubah menjadi cahaya pedang dingin yang besar, memperlihatkan bayangan naga dewa. Mengaum. Raungan naga yang memekakkan telinga terdengar, menyebar ke seluruh Seven Stars Great Array. Bayangan naga dewa emas, dengan kekuatan untuk membelah langit dan bumi, langsung menenggelamkan Si Wenyu. Si Wenyu tidak punya waktu untuk mengelak dan hanya bisa mengeluarkan pedangnya untuk memblokir. Bang. Dengan ledakan keras, dia dikirim terbang oleh cahaya pedang naga ilahi. Dia memuntahkan darah dan terbang lebih dari sepuluh meter, menabrak tanah batu hitam dengan keras. Batuk. Batuk Si Wenyu terbatuk keras dan darah mengalir keluar dari hidung dan mulutnya. Dia terlihat semakin malu. Dia berjuang untuk bangun, memegang pedang hijau di tangannya. Dia memelototi Jitiansing dan berteriak, Jitiansing, Anda bajingan terkutuk. Beraninya kamu menghunus pedangmu ke arahku. Apakah kamu ingin melawanku sampai mati? Jitiansing dengan dingin berteriak dengan wajah acuh-ta'acuh, kamu secara diam-diam menyerangku ketika aku sedang berkultivasi. Tindakan yang sangat tercela dan kejam. Aku hanya berhak membunuhmu. Si Wenyu menolak untuk mengakuinya dan mengutuk dengan marah, omong kosong. Kau lah yang pertama kali melanggar peraturan. Saya baru saja mendekat untuk memeriksa situasinya. Kamu melanggar aturan yang ditetapkan oleh delapan sekte dan membawa yang lain ke pagoda tujuh bintang. Anda bahkan menempatkannya di Seven Stars Array. Apa niatmu? Tentu saja, Jitiansing tidak bisa menjelaskan kepadanya tentang Jike. Dia berteriak dengan marah, Si Wenyu, hentikan omong kosong itu. Tunjukkan padaku kekuatan penuhmu. Biarkan aku melihat di mana kesombonganmu berada. Begitu suaranya jatuh, sosok Jitiansing melintas dan menerkam Si Wenyu. Dia melambaikan pedangnya dan cahaya pedang memenuhi langit. Si Wenyu juga melambaikan pedangnya dan melawan. Dia menampilkan ilmu pedangnya yang luar biasa dan lusinan lampu pedang besar ditembakkan seperti hujan panah. Bang, bang, bang. Lampu pedang dari kedua sisi bertabrakan dengan keras dan mengeluarkan serangkaian suara teredam, menimbulkan badai yang dahsyat. Lampu pedang yang memenuhi langit runtuh dan berubah menjadi pecahan cahaya pedang yang tak terhitung jumlahnya, tersebar ke segala arah. Hanya dalam 20 napas, keduanya telah bertukar lebih dari selusin gerakan dan bentrok beberapa kali. Jitiansing awalnya berpikir bahwa dia dapat dengan mudah mengalahkan Si Wenyu dengan kekuatannya di LV7 Tongsuan Rilem. Namun, Si Wenyu adalah murid utama dari sekte Tianjian. Kultivasi ilmu pedangnya sangat indah. Setelah bertukar lebih dari selusin gerakan, tak satu pun dari mereka menang dan pertarungan berakhir seri. Jitiansing segera menyingkirkan pedang naga hitamnya dan menampilkan ilmu pedang bintang terbang. Dia mengaktifkan embryo pedang di tubuhnya dan melepaskan dua lampu pedang emas besar. Mereka menyerang Si Wenyu dari kedua sisi. Serangan petir badai. Dua lampu pedang emas sepanjang tiga meter meledak dengan cahaya keemasan yang menyelaukan. Dicampur dengan badai dahsyat, itu seperti petir emas besar yang menghantam Si Wenyu di tempat. Dengan ledakan keras, Si Wenyu dikirim terbang. Wajahnya berlumuran darah saat dia jatuh sepuluh meter jauhnya. Dia mengertakkan gigi dan menahan luka-lukanya. Dia berjuang untuk bangun dan ingin menggunakan ilmu pedangnya untuk melawan. Pada saat ini, Jitiansing melepaskan cahaya pedang besar lainnya dan menyerangnya. Kilat naga merah. Cahaya pedang api sepanjang lima meter itu seperti naga ilahi yang menyala yang langsung menelan sosok Si Wenyu. Ledakan. Terima kasih telah menonton!